Intro Kita hidup di jaman yang luar biasa Perubahan-perubahan membuat suami istri sibuk bekerja Ada stres, ada tekanan yang tinggi Lalu sering membuat kasih itu menjadi hambar Bahkan tegangan tinggi itu membuat orang lupa etika, marah-marah Akhirnya menikahnya tidak bahagia Lalu berkata, wah nasib saya tidak baik Ini nikah sama gunyuk satu orang ini yang tidak mencintai saya Nah jangan-jangan bukan soal cinta mencintai Tapi karena kita tidak bijaksana menjalani hidup ini Karena itu mari kita mengusahakan Kebahagiaan di dalam pernikahan kita Pernikahan yang bahagia itu bukan nasib Tapi kalau kita mau belajar sikap-sikap hidup bahagia Dan kita akan belajar dari Gary Enjoy Lundberg Adalah pakar keluarga yang menulis artikel yang berjudul In marriage, think big, start small Think big, wah berfikir yang besar Mengenai keluarga bahagia, ya menikah sampai maut memisahkan Membangun generasi baru, wah ini hal-hal yang besar Tapi ternyata pernikahan yang hebat itu dimulai start small Mulai hal-hal kecil Hal-hal kecil yang kita sebenarnya tahu diajarkan oleh orang tua kita Bahkan kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita Nah kalau minta tolong Minta sama bu guru, bilang tolong ya Kalau sama teman, bilang tolong ya Kalau dikasih barang sama tamu, sama orang lain Bilang terima kasih ya Nah ini hal-hal kecil, tolong dan terima kasih ini Kita ajarkan kepada anak-anak Diajarkan oleh orang tua kita Tapi sering dalam counseling, dalam survei, dalam wawancara Waktu kita bertanya kepada pasangan-pasangan yang bermasalah Apakah kalau kepada pasangan berkata tolong dan bilang terima kasih Cengar-cengir, garuk-garuk kepala Atau lalu seperti orang tersadarkan gitu Iya ya, kok malah kita nggak lakukan itu Nah ini dia, kesalahan besar di dalam pernikahan Ketika hal kecil ini tidak dilakukan kembali Hal kecil sederhana, tapi dampaknya luar biasa Pada hubungan, yaitu kata tolong Waktu di kantor kepada teman, sahabat Kita bilang tolong ya Nah kenapa kamu bilang tolong? Ya kan saya menghargai dia Dia kan teman saya Nah menghargai karena dia kan teman Kenapa kita tidak menghargai pasangan? Dia kan pasangan gitu kan Jadi harusnya menghargai juga Nah banyak orang tidak bahagia Ide punya cerai atau mau bubar saja Kenapa sih Anda nggak bahagia? Kenapa sih Anda mau bercerai? Ya dia tidak menghargai saya Hargai dong saya Saya nggak pernah merasa dihargai Nah ternyata tolong itu bentuk penghargaan Ketika kita berkata tolong Dia merasa dihargai Kalau kita bisa menghargai orang lain Kenapa tidak kita menghargai pasangan kita? Wah nanti dia besar kepala Itu bisikan setan gitu ya Itu tidak benar gitu ya Orang kalau dihargai bukan besar kepala Berbesar hati Dia bahagia dan tentu dia juga akan menghargai kita Karena apa yang ditabur itu yang dituai Hal yang kedua adalah bilang terima kasih gitu ya Kita bilang terima kasih sama teman di kantor Sama tetangga Kenapa? Karena kita menghargainya Loh kenapa kalau sama pasangan malah nggak bilang terima kasih gitu ya Cuek-cuek saja Nah mungkin pasangan juga tidak marah Kenapa? Karena hatinya sudah terlanjur begu gitu ya Mengharapkan Nanti malah kecewa Ya sudah lah nggak usah mengharapkan lah gitu Memang tidak bubar pernikahannya Tapi suasana menjadi hambar Tidak mesra Tidak intim Kalau gitu kenapa kita tidak membiasakan kebiasaan hidup bahagia ini Dengan menghargai pasangan dan berkata Terima kasih Tolong dan terima kasih gitu ya Nah kalau pikiran kita itu dipusatkan pada apa yang kita lakukan Supaya orang lain merasa dihargai Ternyata itu pikiran itu membuat hati kita positif Perilaku kita positif Ecicut kita positif Lalu tiba-tiba kita juga merasakan kebahagiaan Karena orang-orang di sekitar kita juga memberikan hal yang sama Nah kalau pernikahan dasarnya adalah saling menghargai Maka hubungan menjadi kuat Bangunlah kebiasaan bahagia Untuk membangun karakter-karakter bijaksana Yang membuat pernikahan kita Kita jalani dengan cara yang berbeda Dengan orang yang lain Yaitu pernikahan yang bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!